Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara membuat, mengelola, mengatur, dan melakukan approval hingga mengelola submission formulir melalui Talenta. Fitur Forms dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang Anda butuhkan dari karyawan, seperti pada saat karyawan offboarding dan survei kepuasan karyawan. Fitur Forms dapat diakses oleh semua roles, super admin, admin, maupun employee. Forms Talenta ini terbagi atas dua paket, yaitu Forms Gratis dan Forms Plus yang berbayar. Masing-masing paket memiliki komponen yang berbeda seperti yang tertera di tabel berikut. Apabila Anda ingin berlangganan Talenta Form Plus, Anda dapat hubungi tim support kami di sini. Untuk membuat formulir, klik menu produktivitas, kemudian pilih Forms and Surveys, kemudian pilih Forms. Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Apabila Anda ingin membuat form dengan template yang tersedia, maka terdapat beberapa template form yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan HR di sini, dari Form Employee Daily Activity hingga Event Registration. Klik ini untuk membuat template form baru. Pada tahap pertama, isi nama formulir serta deskripsi yang menggambarkan formulir tersebut. Anda juga dapat centang Submission Needs Approval apabila setiap submission memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Perlu Anda ketahui bahwa Anda perlu mengatur ISS Approval Setting yang terdapat pada menu Setting apabila mengaktifkan fitur persetujuan tersebut. Anda dapat mempelajari caranya pada bagian kedua dari video tutorial ini. Anda hanya dapat mencentang Submission Needs Approval apabila Anda berlangganan Talenta Forms Plus. Form hanya dapat disubmit satu kali apabila form tidak membutuhkan approval. Namun apabila proses untuk mensubmit form membutuhkan approval, maka form dapat disubmit beberapa kali sampai di-approve oleh approver. Form yang membutuhkan approval setelah disubmit akan mengirimkan email dan inbox kepada para approver. Klik di sini untuk melanjutkan ke tahap kedua. Pada bagian ini, isikan nama kolom atau pertanyaan yang ingin diajukan dan lengkapi kolom deskripsi bila perlu. Kemudian, pilih tipe jawaban yang diperlukan di sini. Pilih teks untuk jawaban dalam bentuk tulisan atau kalimat. Pilih number untuk jawaban dalam bentuk angka. Pilih amount untuk jawaban dalam bentuk nominal uang rupiah. Pilih option untuk jawaban dalam bentuk pilihan, di mana hanya dapat memilih satu pilihan saja. Perlu Anda ketahui, jika Anda pengguna Forms Plus dan memilih tipe jawaban option, maka akan muncul ikon jump question yang bisa Anda klik. Fitur ini memungkinkan pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah berdasarkan jawaban yang dipilih. Setelah jump question aktif, Anda dapat tentukan alur pertanyaan selanjutnya yang akan muncul setelah jawaban yang dipilih. Pilih checkbox untuk jawaban dalam bentuk pilihan, di mana karyawan dapat memilih lebih dari satu pilihan. Pilih linear scale untuk jawaban dalam bentuk skala. Pilih file upload bila jawaban yang diperlukan dalam bentuk file. Pilihan ini hanya muncul pada Talenta Forms Plus. Aktifkan required di sini apabila pertanyaan wajib diisi. Anda dapat gunakan ini untuk menyalin pertanyaan atau ini untuk menghapus pertanyaan. Tambahkan opsi bila diperlukan dengan klik ini atau others dengan klik ini. Untuk menghapus opsi, klik ini. Sedangkan untuk menambahkan pertanyaan lainnya, klik di sini. Apabila Anda sudah melengkapi setiap pertanyaan yang ingin diajukan pada formulir, Anda dapat klik di sini untuk melanjutkan. Anda akan diarahkan ke lembar set employees. Jika semua karyawan dapat mengakses formulir, Anda dapat centang ini. Klik ini apabila hanya karyawan tertentu saja yang dapat mengakses formulir. Kemudian, cari dan pilih nama karyawan. Nama karyawan yang terpilih akan berpindah ke bagian sebelah kanan. Lalu klik ini untuk menyimpan pilihan karyawan. Anda dapat mengaktifkan fitur Set Reminder untuk pengingat karyawan agar mengisi form apabila diperlukan. Maka, isikan informasi berikut pada kolom yang tersedia, seperti Date untuk mengisi tanggal batas pengingat, dan Remind Before untuk mengisi berapa hari sebelum tanggal batas. Pengingat notifikasi harus dikirimkan sistem. Centang Set Schedule untuk mengaktifkan batas mengisi form. Lalu, Anda dapat menentukan tanggalnya di kolom ini. Centang Send an Email after Employees Submit the Form untuk mengirimkan email setelah karyawan selesai mengisi form. Anda dapat memilih salah satu dari opsi yang tersedia. Pilih ini apabila Anda ingin ringkasan tentang form yang telah disubmit, dikirimkan ke email Anda setiap harinya. Pilih ini apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi melalui email Anda dan karyawan yang telah Anda pilih pada setiap form yang telah disubmit. Pada bagian terakhir, Anda dapat mencentang ini apabila karyawan baru diizinkan untuk mengakses formulir. Atau centang ini jika Anda menginginkan submission form hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dengan fitur ini, Anda dapat menentukan periode satu submission only ini untuk selamanya atau dengan periode tertentu. Dengan kebijakan ini, Anda dapat membuat form untuk Employee Engagement Survey. Anda cukup membuat satu form saja untuk beberapa periode survey dan mengatur periode satu submission only-nya. Anda dapat memilih ini jika karyawan dapat mengumpulkan form sekali saja. Atau, pilih ini apabila karyawan yang belum mengumpulkan form dapat mengisi form pada periode yang dapat Anda tentukan di kolom ini untuk mulainya dan ini untuk berakhirnya. Klik ini untuk menyimpan formulir. Maka pop-up berikut muncul. Pilih ini agar sistem mengirimkan notifikasi ke Assignee melalui email mereka atau pilih ini agar sistem tidak melakukannya. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Anda dapat kembali ke halaman form dengan klik ini. Maka, pada halaman utama form, formulir yang terbentuk terdaftar di tabel dan Anda dapat melihat status form tersebut. Klik ini untuk melakukan tindakan melihat detail, preview, duplikat, close form, copy link, atau delete. Anda dapat melihat rincian form yang telah dibuat dan mengubah pengaturannya dengan klik ini, lalu ini. Pada tab Submission, Anda dapat melihat daftar nama karyawan yang telah mengirimkan jawaban atas formulir yang Anda buat dengan memperhatikan statusnya. Klik nama karyawan untuk menampilkan rincian jawaban karyawan. Anda dapat menghapus form submission karyawan tersebut dengan klik ikon ini atau mengunduh lampiran yang terdapat di dalamnya dengan klik ini. Klik ini untuk mengunduh daftar submission dalam bentuk Excel. Pada tab Customize Forms, Anda dapat melakukan perubahan pada form yang sudah memiliki submission. Anda dapat mengubah pertanyaan dan pilihan yang ada dengan klik ikon ini serta Anda dapat menambah dengan klik ini atau menggeser urutan pertanyaan dengan klik ikon ini tanpa menghilangkan data submission yang telah masuk sebelumnya. Klik ini untuk menyimpan perubahan. Anda dapat klik tombol ini di samping nama karyawan tertentu agar karyawan tersebut mendapatkan pengingat untuk mengisi form. Kemudian, klik ini untuk menyimpan. Pada tab Settings, Anda dapat melakukan perubahan mengenai nama atau deskripsi formulir. Selanjutnya, Anda dapat mengubah pengaturan Reminder, Schedule Close Form, Notification, dan More Options yang telah Anda atur sebelumnya. Jika perubahan sudah selesai dibuat, klik Save. Anda dapat close form dengan klik ini. Pada pop-up konfirmasi, Anda bisa klik ini untuk langsung menutup forms atau klik ini untuk menjadwalkan penutupan forms. Jika Anda memilih Schedule Close, maka Anda akan masuk ke halaman Settings. Kemudian, centang ini untuk mengatur jadwal penutupan forms dan pilih tanggal penutupan. Maka, Anda akan melihat status form menjadi Closed. Form yang sudah di-closed akan menutup akses karyawan dalam melakukan pengisian form. Anda juga bisa membuka form yang sudah di-closed dengan klik ini, lalu pilih ini. Bagi Anda, super admin yang menggunakan Talenta Form Plus, Anda dapat melakukan pengaturan approval pada formulir. Untuk melakukan pengaturan, klik di sini, pilih tab ESS, lalu klik Approval. Pada bagian Form, Anda dapat klik New dan pilih form yang ingin Anda atur approval-nya dan klik Yes. Maka, akan terbentuk pengaturan approval yang baru, klik Edit untuk melakukan pengaturan approval. Kemudian, Anda dapat langsung lakukan pengaturan approval pada form di sini. Pada halaman Detail Form, Anda dapat klik ini untuk menyalin link formulir serta menambahkan akses untuk karyawan tertentu. Klik ini untuk menyalin link form. Lalu, Anda dapat mencari nama karyawan yang ingin Anda berikan akses form pada bagian ini dan klik ikon ini untuk menambahkan karyawan. Setelah karyawan berhasil ditambahkan, akses yang otomatis diberikan adalah Can View, di mana karyawan hanya dapat mengakses form tanpa mengubah isinya. Namun, apabila Anda ingin memberikan akses karyawan untuk dapat mengubah isi form, Anda dapat pilih Can Edit atau pilih Remove Access untuk menghapus akses. Dan klik ini untuk menyimpan. Masuk ke Forms dan Surveys di sini. Kemudian, pada halaman Forms, pilih formulir yang Anda ingin isi dengan klik ini. Klik Start untuk mulai mengisi formulir. Dan lengkapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk mengumpulkan jawaban, klik di sini. Lalu, Anda akan diarahkan ke halaman ini dan klik ini. Maka Anda akan diarahkan ke daftar submission yang pernah Anda lakukan. Perlu Anda ketahui, kolom status hanya akan muncul apabila Forms Talenta Anda berlangganan Talenta Forms Plus. Status Approved berarti submission Anda telah disetujui oleh Approver. Status Submitted berarti submission Anda sedang dalam proses ditinjau oleh Approver. Status Pending berarti submission Anda masih belum disetujui oleh Approver. Status Rejected berarti submission Anda ditolak oleh Approver. Jika Anda ingin melihat hasil submission Anda secara detail, klik di sini. Anda dapat melihat informasi status, submission date, form name, form description, request history, hingga jawaban Anda. Apabila Anda menggunakan Talenta Forms Plus, Anda dapat melakukan Approval pada setiap submission yang masuk. Hal ini berlaku apabila Anda sudah mencentang Submission Needs Approval saat pembuatan Forms. Untuk mengaksesnya, klik Inbox dan pilih Tab Forms. Lalu klik daftar Requesting Form yang ingin Anda proses. Maka akan ditampilkan informasi dari requester seperti ini. Serta Anda juga dapat melihat detail isi dari submission form yang diajukan karyawan di sini. Apabila pada hasil submission terdapat dalam bentuk file, Anda dapat mengunduhnya dengan klik ini. Jika Anda ingin menyetujui submission form yang diajukan karyawan, klik Accept atau klik Reject untuk menolaknya. Demikian penjelasan cara membuat, mengelola, mengatur, dan melakukan Approval hingga mengelola submission formulir melalui Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.